Ya, Arema dan Presa Gresik sebelumnya sudah bertemu, tapi dalam laga uji coba dan berakhir imbang 0-0. Dan dalam laga pendabana nanti, Arema juga tentunya ingin meraih kemenangan, apalagi bermain di hadapan pendukung sendiri. Semana Lara, Presa Gresik ingin mencuri poin di Stadion Kanjuruan. Senin pagi, pemain Presa Gresik menggelar latihan sekaligus menjajal kondisi rumput di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presa Gresik berkomitmen untuk memanfaatkan talenta-talenta muda yang dipercaya bisa mencuri poin dalam laga perdananya kontra Arema Kronos. Luar biasa, grup kekuatannya sangat luar biasa. Di situ ada Persija, BBR, Desrujaya, Arema sendiri. Mungkin kalau dibilang kita underdog-underdog tidak apa-apa, cuma kita ada motivasi lebih yang tidak dimiliki mungkin oleh tim lain. Semangat juang. Persa Gresik akan menyiapkan strategi khusus demi meredam serangan Arema Kronos. Yang pasti mungkin kita harus punya antisipasi untuk bisa meredam serangan-serangan Arema, terutama Christian Gunjales. Dalam turnamen ini, Persa Gresik diperkuat 20 pemain. Di antaranya terdapat pemain senior seperti Bima Sakti, FX Yanuar, hingga AD Suhendra. Sementara itu, Arema Kronos belar latihan terakhir di Stadion Gajayana Malang Senin pagi. Arema mantapkan taktik jelang laga kontra Persa Gresik. Mereka bertekad tampil menyerang demi meraih hasil maksimal di laga perdana grup A. Kita akan mengoptimalkan dan lebih mengutamakan kepenyerangan. Karena kita dikandang, kita ingin hasil terbaik, tidak seperti kemarin yang waktu pertandingan awal kita menghasilkan draw. Arema semakin percaya diri dengan bergabungnya dua ligur asing, asal Spanyol, yang dipercaya menambah daya gedor tim Singoedan. Kemenangan menjadi target mutlak demi memuaskan ribuan Aremania di Stadion Kanjuruhan. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET.